Intro Gala al-musallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alamikum fidjarain amin Hikaya fi mahabbat ahli al-bayt Gala rakiba Zaydun bin Thabit radiyallahu anhu Fadana ibn Abbas liya'khuza birikabih Faqala mah yabna ammi rasulillah Faqala haakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina Faakhada Zayd bin Thabit yada ibn Abbas faqabbalaha Faqala haakadha umirna an naf'ala bi ahli bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Kemarin menceritakan tentang Dianjurkan Kita untuk Mencintai ahli bayti Dan didasari anjuran tersebut Perintahnya Allah Rasulullah Dan juga apa yang disampaikan oleh para Ulama' Seperti imamu syafi'i Lah disini cerita-cerita nih Orang-orang yang mencintai dan memuliakan ahlul bayt Orang-orang yang menghormati dan mengagungkan ahlul bayt Di antaranya sahabat nabi sallallahu alayhi wa sallam Zayd bin Thabit Zayd bin Thabit ini pernah menaiki Ontah atau semisalnya Lalu Ibnu Abbas mendekat Kepada Zayd bin Thabit untuk apa? Memegang Kelananya atau memegang kendalinya Menuntunnya Atau Memegangnya untuk parkir Kalau mobil ya Memarkirkannya Ini parah nih Didatangi Sama Ibnu Abbas Ibnu Abbas ini kan Sepupu Rasulullah Lazen bin Thabit Memerentahkan Ibnu Abbas untuk Menjauh Tidak melakukan Hal tersebut Kalau bahasa kasarnya ngusir Tapi ada ngusir itu kan Karena Cintanya dia Atau karena penghormatannya dia Ada ngusir yang kurang ajar Kan gitu ya Ada ngusir kurang ajar Nah ini Zayd bin Thabit ini ngusir Karena memuliakan dan menghormatinya Mah Yabna Rasulullah Yabna Amir Rasulullah Eh minggir-minggir Menjauh-menjauh Wahai putrah pamannya Rasulullah Wahai anak pamannya Rasulullah Yaitu Abbas Katanya Abdullah bin Abbas Seperti inilah yang diajarkan Kepada kami Untuk memuliakan Menghormati bersikap Kepada ulama Jadi diajarkan Menghormati Memuliakan ulama Siapa yang mengajarkan? Allah Dan Allah telah menegaskan Yarfailahu ladhina aman minkum Waladhina utul ilmah Darajat Nabi Mengajarkan Adab Kepada para ulama Dan yang lain Sebagainya Untuk menghormati Memuliakan Mengagungkan Dan yang lain Sebagainya Sebagainya Beliau Abdullah bin Abbas Sepupu Rasulullah Dan memiliki banyak ilmu Yang telah diajarkan Yang telah didapatkan Baik dari Rasulullah Ataupun yang lainnya Mau gak mau Mengamalkan Hal tersebut Karena itu ketika Walaupun dia termasuk Ahlul Ba'at Tapi Ketika Zad bin Sabit itu Menjauh Katanya Enggak Enggak bisa Katanya Abdullah bin Abbas Enggak Seperti ini Yang kami diperintahkan Untuk melakukan Dan bersikap Kepada para Ulama Dibalas Sama Zad bin Sabit Karena bukan orang bodoh Karena bukan orang yang sombong Bukan orang yang angkuh Bangga diri Dan semisalnya Dibalas Turun Ditarik Dipegang tangannya Abdullah bin Abbas Dicium Dicium Padahal Abdullah bin Abbas Usianya dibawanya Zad bin Sabit Yang kedua Zad bin Sabit masih Tergolong gurunya Tergolong gurunya Tapi dipegang tangannya Abdullah bin Abbas Oleh Zad bin Abbas Dicium Dan menjawab Dan mengatakan Hakadza umirna annaf'ala Bi ahli bayti Rasulullah Seperti inilah kami Diajarkan Untuk menghormati Dan melakukan Kepada keluarganya Rasulullah Jadi ahli bayti yang benar-benar berjalan di jalan kakeknya Salafnya Itu gak mungkin Menghidupkan Menghinakan ulama Mereka memuliakan Tapi terkadang ada sebagian dari ulama itu merasa dihinakan Merasa ya Lah perasaan itu Mungkin timbul muncul karena Perasaan kaburuk Ingin Ingin Menguasai Ingin mengambil alih Ingin 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 Perasaan kaburuk Padahal Hal tersebut Tidak mungkin ada Pada ahlul bayti Ahlul bayti itu bagaimana Terjadi kebaikan Dan dia berusaha Melewati Kebaikan-kebaikan itu Lewat orang-orang yang memang pantas Untuk memberikannya Tapi karena perasaan kaburuk dari mereka Akhirnya ahlul bayti itu bertindak sendiri Ketika bertindak sendiri Mereka muncul Omongan-omongan Tidak sama dengan ajaran kita Tidak sama dengan ini dan itu Lah ini kesalahan kenapa Perasaan kaburuk dari mereka duluan Padahal tadinya mereka Ingin melalui mereka Ahlul bayti ingin melalui para ulama tadi Yang bukan ahlul bayti Tapi ketika mereka masuk Sudah dituduh macam-macam Ketika berjalan jiri dituduh macam-macam Repot akhirnya Ini salah Yang salah mereka Perasaan kaburuk yang ada dalam diri mereka Tapi disalahkan Tidak kira kelem Tidak mau Lihat yang dulu-dulu Yang dulu-dulu lihat Berjalan bagus Siapa yang di depan? Mereka para ulama Siapa yang mengajarkan kepada mereka? Ahlul bayt Tapi ada nama ahlul bayt di hadapan mereka? Tidak ada Coba sekarang kalau kita Kiyah Hamid ini Kiyah Hamid ini Kiyah Hamid ini Coba tanya orang-orang Siapa gurunya Kiyah Hamid? Tidak ada yang tahu Tidak ada yang mengerti Siapa yang mengajarkan kepada Kiyah Hamid ini dan itu? Tidak ada yang tahu Belajar kepada Al-Habib Ja'far Belajar kepada Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid Tapi tidak ada yang tahu orang Lihat pondok besok Dan lain sebagainya Siapa yang mengajarkan kepadanya? Hib Al-Habib bin Segaf Tapi di depan? Tidak Mengajarkan Biarkan orang-orang yang diajarkan tadi ini Yang menyampaikan Itu ahlul bayt Tidak menginginkan apapun Karena itu ketika Abdullah bin Abbas Memuliakan ulama Itu memang yang diajarkan Sebaliknya para ulama Harus memuliakan ahlul bayt Sebagaimana yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit Ada cerita lagi Al-Imam Ahmad bin Hambal Pernah pada suatu hari Keluar dari masjid Bersama murid-muridnya Dan pengikutnya Ada acara besar Mbak Ahmad keluar dari masjid Bersama murid-murid Dan pengikutnya Dalam acara besar Ketika sampai ke pintu Tempat acara Berhenti Mbak Ahmad Mbak Ahmad Bukan ulama biasa Pemimpin madhab Muridnya Imam Musyafi'i Berdiri Mbak Ahmad Ada seorang anak kecil Dari ahlul bayt Anak kecil Dari ahlul bayt Katanya Imam Ahmad Tegeddam ya maulana Mendahulilah kami Wahai maulana Tuhan kami Anak kecil Ahli ibadah Belum Anak kecil Dikatakan alim Belum Anak kecil Mungkin masih asik main Mungkin saat acara masih asik Ngobrol Masih asik pelangga pelunggu Ngelihat sana Ngelihat Sini Tapi lihat Imam Ahmad Berhenti Memerentahkan anak tersebut Yang dari ahlul bayt Untuk maju Dahului kami Wahai maulana Wahai Tuhan kami Dan Imam Ahmad mengatakan Innah dalwalad syarif Min ahlul bayt La astati'u Anak takedam alih Katanya Imam Ahmad Ini anak mulia Dari keturunan ahlul bayt Gak mampu aku Untuk mendahuluinya Gak mampu aku Untuk mendahuluinya Dimuliakan Untuk mendahuluinya Maju odisi Monggon jenengan Melamparumin Di belakangnya Baru jalan Imam Ahmad Karena itu Imam Fadl bin Abdullah Bafadl Beliau mengatakan Imam Fadl bin Abdullah Bafadl Termasuk mufti tarim Pada zamannya Beliau mengatakan apa Ataman na'an aku Nabaital ma'lis sadah Aku Berangan-angan Menjadi tempat air Untuk sadah Kamar mandinya Kamar mandinya Sada Siapa? Salah satu mufti tarim Pada zamannya Memiliki keinginan Jadi Kamar mandinya Sadah Kamar mandi Tempatnya apa sih? Tempatnya makan Tempatnya minum Tempatnya tidur Bukan tempat mandi Tempat muang kotoran Tapi dia Beliau menginginkan Menjadi tempat tersebut Untuk siapa? Untuk sadah Ahlul Baht Kan Abdullah bin Mubarak Ya hujju sanatan Wa ya nuzhu sanatan Kala Falamma kanat Sanatul Lati ahujju Fiyaha Kharastu May khamsi Mi'ati Dinar Ila Mokif Al-Jimal Bil-Kufah Li'astari Jamalan Atul Jamalan Abdullah bin Mubarak Ini sering kita dengar ceritanya Abdullah bin Mubarak Beliau ini setiap tahun haji Jadi satu tahun haji Setahun perang Seperti itu yang dilakukan Setiap tahunnya haji Kemudian perang Pada suatu ketika Di tahun yang beliau akan berangkat haji Bawa uang 500 dinar Untuk beli Ontah Untuk membeli beberapa ontah Digunakan perjalanan Di Kufah Kufah itu daerah Iraq Kufah itu daerah Iraq Tinggalnya di Iraq Jadi Ingin pergi Beli beberapa ontah Digunakan untuk berjalan Yang mungkin membawa pakaian Makanan Minuman Dan lain sebagainya Di tengah jalan Menuju Kufah Mendapatkan ada seorang perempuan Yang sedang Nyabuti Bulunya bebek Bangke Bangkenya bebek Dicabuti bulunya Seperti ayam Kan dicabuti bulunya Ini sudah bangke Bukannya sebelah Akhirnya Fatah Kedam itu ilaih Diparani Didatangi Orang perempuan tadi Karena beliau adalah ulama Kalau melihat sesuatu yang tidak benar Langsung diingatkan Ditegar Tentunya dengan cara-cara yang telah diajarkan Bukan langsung Misui Haram 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 Ini mongkar Mendas Mungkar Kok ngomongi Mungkar Ngejak bojone Sepeda Nambil konco-konco Ini mungkar Loh terus Kok gak ngomong mungkar Awakmu Harus ditutup Lah kan sepedaan Nambil konco-konco Bojumu Kan jarno Sepedaan barengnya Nggak mungkar Pakainya Bodinya kelihatan Nggak mungkar Ocok gaya Makan Goblok-goblok Ocok gaya Ngerti Amar Ma'ruf Nahi mungkar Sadar Nggak Dengan cara-cara yang Diajarkan Didatangi Sama Imam Abdullah bin Mubarak Lima taf'alina hadha Nggak langsung diomongi Haram Sama Imam Abdullah bin Mubarak Tanya Kenapa engkau melakukan ini Coba ada orang Aktif ke masjid Salah Kita masuk ke masjid Ngelihat Salah Koblok Salah Sembayangmu Akhirnya Tidak tahu Masjid Meneng Gara-gara Sama Aku Masjid Diilok Ngelihat Dikoblok-goblok Ngarpe uang Misalnya Tidak Salah Merasa Bener Dia mengingatkan Yoko Tambah Salah Akhirnya Mengusir orang Dari Masjid Orang sudah masuk Masjid Sudah kebaikan Ya apa Caranya orang itu Tetap di masjid Tapi dengan memperbaiki Itu Bukan langsung Kamu akhirnya Kodami usir Imam Abdullah bin Mubarak Ini melihat Ini adalah kesalahan Yang dilakukan adalah haram Tapi gak langsung Diharamkan Ditanya Lima Taf'alinah Kenapa Engkau melakukan Ini Katanya Perempuan tersebut Ya Abdullah Latas'al Amma Layaknik Wahai Abdullah Tolong Tolong Jangan bertanya Tentang sesuatu Yang gak penting Untuk kamu Yang gak perlu Untuk kamu Maksudnya apa Perempuan ini Ngerti Tapi Dia gak mau Menunjukkan Kekurangan Yang ada Pada Dirinya Alias Bukan orang Bodhu Orang yang Ngerti Tapi Gak Membongkar Beda dengan Kita kan Kita ini Kalau musibah Apa Cerita Wah Aku ini Aku ini Tapi Lihat untuk Duit Untuk ini Kayak goblok Kayak gak ngerti Apa-apa Kayak gak Nanduhi Apa-apa Padahal Merebut duit Wake Kayak goblok Lengah Belong Tapi Musibah Waduh Dari Tempat Ketempat Cerita Ngomong Tuk Bedanya Dia dapet duit Sama Nggak Leng ngomong Tuk Berarti Nggak Untuk Duit Leng Meneng Berarti Untuk Duit Itu Delaan Kalau Pemilihan Pemilihan Pemilu Pemilu Delaan Seng Untuk Duit Aka Seng Meneng Seng Nggak Untuk Duit Maka Seng Kowar Kowair Banyak Yang Kowar Kowair Nggak Untuk Duit Meneng Kowar Nggak Punya Masalah Dapet Soalnya Dia Katanya Dia Nggak Mau Membongkar Aib Tidak Mau Membongkar Aib Karena Yang Diajarkan Oleh Allah Bagaimana Orang Lain Itu Tidak Mengetahui Kekurangan Kita Kan Gitu Mereka Menjaga Menjaga Harga Harga Dirinya Menjaga Mertabat Marwah Seakan Akan Dilihat Orang Dia Orang Yang Mampu Padahal Dia Orang Yang Membutuhkan Tolong Jangan Kamu Tanya Tentang Sesuatu Yang Tidak Penting Untuk Kamu Kenapa Dia Menjaga Marwah Menjaga Harga Dirinya Katanya Abdullah Mubarak Aku Gak puas Dengan Apa yang Dia Sampaikan Ini Pasti Terjadi Sesuatu Yang Harus Aku Ketahui Dikejar Sama Abdullah Mubarak Ditanya Didesak Akhirnya Katanya Perempuan Tersebut Dia Abdullah Kamu Telah Memaksa Aku Untuk Membongkar Sesuatu Yang Harus Aku Tutup Sesuatu Yang Harus Aku Pendang Aku Ini Seorang Perempuan Dari Keturunan Alawiah Alul Bet Wali Arba'u Banat Wa Mata Abu Hunna Minggarib Mata Abu Hunna Minggarib Aku Punya Empat Putri Ayahnya Telah Meninggal Beberapa Waktu Yang Lalu Empat Anak Perempuan Ayahnya Baru Meninggal Beberapa Hari Dan Ini Hari Keempat Hari Hari keempat Kami Belum Makan Sesuatu Apapun Hari Keberapa Hari Keempat Hari Pertama Hari Kedua Hari Ketiga Gak Makan Gak Masuk Makanan Sama Sekali Hari Keempat Ini Hari Keempat Kami Belum Merasakan Makan Apapun Sehingga Katanya Perempuan Wangkot Halat Lainal Maitah Maka Halal Untuk Kubankai Ini Bangkai Haram Sebagaimana Dalam Ayat Al-Quran Diharamkan Oleh Allah Bangkai Tapi Dalam Keadaan Darurat Gak Bapa Boleh Halal Tapi Halalnya Pun Bukan Sampai Glegean Halalnya Makan Bangkai Bagi Orang Yang Memang Mau Enggak Mau Harus Memakannya Itu Bukan Sampai Glegean Dan Juga Bukan Satu Hari Satu Hari Berarti Halal Aku Makan Bangkai Enggak Sekiranya Kalau Kamu Enggak Makan Mati Itu Baru Halal Lah Ini Hari Keempat Bukan Hari Pertama Langsung Makan Bangkai Bukan Hari Keempat Ya Mau Enggak Mau Tiga Hari Enggak Masuk Masuk Halal Untuk Aku Bangkai Ini Aku Bersihkan Aku PTT Untuk Aku Bawa Dan Kami Makan Bersama Putri Putri Akhirnya Katanya Abdullah Mubarak Dalam Dirinya Waihaq Ibn Mubarak Mencelah Dirinya Mencelah Untuk Kebagusan Kata-kata Waihaq Adalah Celahan Untuk Kebagusan Kebaikan Waihaq Ibn Mubarak Celahan Untuk Dirinya Bagaimana Kamu Bisa Tidak Perhatian Tentang Ini Kepada Perempuan Ini Akhirnya Katanya Ibn 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 Buka Selendangmu Atau Buka Kantongmu Atau Dompetmu Dibuka Hanya Uang 500 Dinar Yang Tadi Untuk Digunakan Beli Beberapa Ontah Melaksanakan Ibadah Haji Dikasihkan Kepada Perempuan Tersebut Semuanya Semuanya Tanpa Dikurangi Tanpa Dikalangi Cukup Satu Sengpetang Atau Satu Aku tetap Berangkat Tidak 500 Semuanya Kalau kita Mau ngasih Mikir Setu Kok Panganan Kan Gitu Kalau kita Untuk Panganan Paling Butuh Sepuluh Dinar Wis Warak Warak Kurusan 490 Masih Bawa Kita Kita Masih Bisa Berangkat Kalau kita Ini Memang Semuanya 500 Haji Dikasihkan 500 Sudah Pulang Pulang Ke rumahnya Keinginan Haji Hilang Dari Dirinya Tahun Itu Sudah Balik 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 Abdullah Barok Ke daerahnya Ke desanya Ke dusunnya Menetap disana Sampai Orang Orang Pulang Dari Pelaksanaan Ibadah Haji Pulang Lah Ketika Orang Orang Pulang Lah Imam Abdullah Bin Muarok Datengi Mereka Kan Yang diperintahkan Seperti itu Ada orang Yang baru Dateng Haji Itu kita Sambut Untuk Minta Doanya Imam Abdullah Bin Mbarak Dateng Ke mereka Dateng Ke mereka Mengatakan Gabilallah Hajak Wasyakara Sa'yak Allah Menerima Hajimu Dan Mensyukuri Sa'yimu Didoakan Sama Imam Nulim Lah Orang Orang Setiap Yang Datang Ini Ngomong Kamu Juga Mudah Mudah Allah Menerima Hajimu Dan Memberikan Tanda Syukur Kepada Sa'yimu Setiap Dateng Ke orang Orang Yang Haji Didoakan Dibalas Oleh Mereka Doa Yang Sama Berarti Mereka Menganggap Bahwa Imam Abdullah Bin Mubarak Ini Haji Sedangkan Imam Abdullah Bin Mubarak Bingung Bingung Ya Kok Orang Orang Ngomong Seperti Itu Ya Padahal Aku Gak Berangkat Mereka Berangkat Tapi Mereka Kok Mendoakan Yang Sama Seakan Akan Aku Juga Melaksanakannya Bingung Akhirnya Kita Ngomong Ngomong Apa Enggak Dalam Pertemuan Datang Kesini Doanya Gitu Mereka Mendoakan Sama Datang Ini Doanya Gitu Mendoakan Sama Akhirnya Ketika Ngumpul Duduk Yang Ini Cerita Kita Dulu Waktu Di Arofa Ingat Tak Kamu Imam Abdullah Bin Mubarak Digitukan Waktu Kita Di Arofa Yang Satunya Waktu Kita Sain Yang Satunya Waktu Kita Tawaf Jadi Ada Yang Bertemu Di Arofa Ada Yang Bertemu Di Tawaf Ada Yang Bertemu Di Sain Ulang Imam Abdullah Barok Ini Mikir Orang Orang Ini Kok Ngomong Ketemu Saya Di Arofa Ngomong Ketemu Saya Di Minah Ngomong Ketemu Saya Di Tawaf Ngomong Ketemu Saya Di Sa'i Apa Si Wong Saya Tidur Saya Saya Tidur 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 Mimpi Rasulullah Mimpi Rasulullah Dalam Mimpinya Katanya Rasulullah Ya Abdullah Lat Ya Abdullah Jangan Kamu Heran Jangan Kaget Fainnaka Agathamal Hufatan Min Waladi Karena Kamu Telah Menolong Yang Membutuhkan Pertolongan Dari Anakku Dari Anakku Katanya Rasulullah Fasa'altullaha An Yakhluka Ala Suratik Malakan Maka Aku Memohon Kepada Allah Untuk Menciptakan Sesuai Gambaranmu Malak Ekat Aku Meminta Kepada Allah Untuk Menciptakan Malak Sesuai Gambarmu Sepertimu Menghajikan Kamu Setiap Tahunnya Sampai Hari Kiamat Jadi Allah Menciptakan Malak Yang Menyerupai Dirimu Tugasnya Haji Setiap Tahun Untukmu Sampai Hari Kiamat Baik Kamu Melaksanakan Ibadah Haji Ataupun Kamu Tidak Melaksanakannya Jadi Kamu Berangkat Haji Malaikat Itu Juga Haji Yang Pahalanya Untuk Kamu Kamu Tidak Haji Malaikat Itu Haji Pahalanya Untuk Kamu Siapa Memintakan Kepada Allah Rasulullah Untuk Siapa Rasulullah Memintakan Karena Apa Rasulullah Memintakan Karena Membantu Menolong Anak Cucunya Tidak Disiasiakan Walaupun 500 Dinar Membatalkan Dia Berangkat Haji Tapi Tidak Disiasiakan Oleh Allah Akhirnya Setiap Tahun Haji Sampai Kapan Sepanjang Umurnya Tidak Sampai Hari Kiamat Siapa Menghajikan Malaikat Sudah Pasti Mabrur Sudah Pasti Mabrur Kalau Kita Melaksanakan Belum Tentu Mabrur Ini Yang Menghajikan Malaikat Sudah Pasti Mabrur Balasannya Yang Mabrur Haji Yang Mabrur Surga Kan Kan Gitu Lai Salahul Jazak Ilal Janna Al Hajju Mabrur Lai Salahul Jazak Ilal Janna Haji Yang Mabrur Tidak Ada Balasan Yang Cocok Untuknya Kecuali Surga Ini Yang Menghajikan Malaikat Sudah Pasti Mabrur Sudah Pasti Surga Tempatnya Setahun Gagal Haji Karena Membantu Tahun Berikutnya Mungkin Bisa Berangkat Tapi Walaupun Tidak Berangkat Seperti Yang Haji Dapat Jawaban Ternyata Orang Orang Mengatakan Kelihatan Aku Di Ini Itu Malaikat Yang Diciptakan Menyerupaiku Makanya Mereka Melihat Seakan-akan Melihat Aku Karena itu Perlu kita Menghormati Memuliakan Mereka Tentunya Di dalam Hal Yang memang Pantas Untuk Kita Muliakan Dan Hormati Dari Dari Mereka Mudah-mudahan Allah Memudahkan Kita Untuk Memberikan Yang Harus Kita Berikan Kepada Mereka Sebagaimana Yang Telah Diberikan Kepada Para Sahabat Nabi Para Ulama Dan Para Awliya Kepada Mereka Amin Mereka 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 Terima kasih 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 Terima kasih